Pemirsa, kita akan masuk ke segmen Pernik Ramadhan. Pernik Ramadhan kali ini kami akan mengajak Anda ke Kabupaten Kebumen. Memiliki berbagai macam makanan gas yang bisa dijadikan oleh-oleh bagi masyarakat yang mudik ke kampung halaman. Salah satunya Jipang Ketan yang bisa menjadi pilihan para pemudik sebagai buah tangan saat kembali ke kota tujuan. Seperti inilah proses pembuatan Jipang Ketan jajan gas kebumen yang digeluti oleh warga desa Dorowat di Kecamatan Kelirung. Saat bulan Ramadhan ini pesanan Jipang Ketan mulai meningkat dibanding hari-hari biasanya. Jipang Ketan merupakan salah satu jajanan lawas yang hingga saat ini masih banyak meminatnya. Dalam pembuatan makanan gas Kabupaten Kebumen yang memiliki rasa manis bertekstur renyah ini terbuat dari beras ketan dan gula karamel. Kedua bahan tersebut disatukan kemudian dipotong-potong dan dikemas sebelum akhirnya dipasarkan kepada konsumen. Israwia sebagai seorang pengrajin Jipang Ketan mengaku omset dagangannya meningkat selama bulan Ramadhan. Dengan dibantu tujuh karyawan pengrajin Jipang Ketan bisa membuat 500 bungkus perharinya dengan 5 varian rasa. Setiap harinya dalam membuat Jipang Ketan bisa menghabiskan 1,5 kuintal peras ketan dengan harga kemasan perbungkusnya 12.500 rupiah perbungkusnya. Berapa varian rasa produk itu? Varian 5 Hari bisa berapa kintal? 1,5 kuintal Untuk sehari bisa berapa bungkus berarti? 500 bungkus Itu semuanya habis ya? Alhamdulillah Kurang Kurang ya Dari Kepumen Parianto, Penyumas TV, Laporkan